Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan channel saya Lastri Teman-teman Ini tata cara bagi para pemula ya Untuk mengelas Pipah yang sangat tipis sekali Jadi ini sekitar 0,7 Sampai 0,9 Ini caranya kita luruskan dulu Seperti ini ya Kita luruskan, nanti kita ratakan dulu Untuk memotongannya Nah kita sambung seperti ini Sudah pas atau belum, tingkat kerataannya Nah lantas kita Bikin alasnya Alasnya ini untuk membuat lurus Seperti biar tidak bengkok Waktu jelas seperti ini Nah kalau sudah jelas seperti ini Kalau sudah lurus seperti ini Kita ketek-ketek dulu Kita ketek dulu Atau istilahnya kita titik dulu Biar tidak lepas Nanti kalau sudah lurus Seperti ini Nah ini kita titik, kita ketek Seperti ini Biar ini tidak lepas Sebelum kita melakukan pengelasan yang lebih lanjut Nah seperti ini dulu Kita ketek dua saja Kita lihat Sejak mana tingkat kerusanya Nah kita lihat Nah ini sudah lurus ya Ini langsung lurus Karena sudah rata ya Nah kalau sudah lurus seperti ini Kita ketek saja Itu ngelasnya itu jangan terlalu kuat Jadi cukup Mengambang saja seperti itu Jadi tidak usah terlalu kuat Jadi agak mengambang sedikit gitu aja Biar tidak ada lubang atau tembus Seperti ini Jadi hanya di ketek-ketek Biar tidak tembus lah Nah kalau sudah semuanya Kita lelas ya Caranya begini Lelasnya itu Nah kita ketek-ketek Dikit-dikit gitu Jadi tidak jeret-jeret Tapi sedikit-dikit Biar tidak Jebol Atau tembus Yang penting ini kuat Ini kalau sudah Lengket itu sudah kuat nanti Nah setelah itu kita gerendak Nah kalau sudah Nanti sudah Nanti kita gerendak Nah kita ketek dulu Semuanya Biar Sebelum kita gerendak Kita pastikan Semuanya itu Sudah dilas ya Dan sudah lurus Jadi Ketika nanti kita bikin Pekerjaan Itu sudah Tidak bengkok lagi Karena ini pepas sambungan Akan lebih baiknya lagi Nanti kita didengkul Jadi biar tidak kelihatan sambungannya Dan Aman dari karat-karat Yang lainnya Nah setelah ini kita gerendak Kita cari lubang-lubang Yang belum rapat Cukup kita ketek-ketek saja Seperti ini Pelan Jangan terlalu Kuat Karena ini sangat tipis sekali Kalau terlalu kuat Ya jebol Nah setelah ini Kita pastikan Semua sudah Terolah semua Atau sudah Rapat Lantas kita gerendak Gerendaknya itu Terus hati-hati ya Jadi Jangan semua terkena tipa Nah itu Ini gerendaknya Gerendaknya itu Cukup dilas-lasannya saja Jadi jangan semua tipa Karena Tipa galvanis ini Jika ada lapisannya juga Kalau terkena gerendak Itu nanti akan Menghasilkan Tepat berkarat Jadi cukup Yang dilas saja Kita rapikan Nanti Untuk Perperapian yang lebih lanjut Kita pakai Kumpul Seperti itu Gerendak hati-hati Terkena gerendaknya Jangan sampai Kena pinggir-pinggirnya Atau terkena Lapisannya Kita kena lapisan Itu nanti Juga bisa Kena karat Jadi Yang penting Kita hati-hati Santai Tapi pasti Gitu Untuk kerendaknya Nah Kalau sudah Kita gerendak Hasilnya seperti ini Secara jarak ya Hasilnya seperti ini Nanti Ini kita dumpul Itu sudah tidak kelihatan Dan itu aman Cukup sekian dulu Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton